Intro Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa sejumlah pejabat di Aceh Pemeriksaan dilakukan secara maraton yang dimulai sejak Senin pagi hingga sore hari yang berlangsung di Gedung Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Aceh Intro Beginilah suasana kantor BPKP Aceh saat sejumlah tim dari KPK melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pejabat di Aceh Dari sejumlah pejabat tersebut salah satunya yaitu Kepala Dinas Perhubungan Aceh yakni Junaidi Junaidi diperiksa sejak pagi hingga sore hari di kantor BPKP Pemeriksaan dilakukan di lantai 3 gedung BPKP Namun suasana di lantai dasar kantor tersebut terlihat normal Dari informasi yang berkembang KPK tidak hanya memeriksa sejumlah pejabat Dinas Pemerintahan Aceh Namun juga orang pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA serta mantan anggota DPRA juga ikut diperiksa secara bertahap Kepala Perwakilan BPKP Aceh Indra Khaira mengatakan KPK punya target pemeriksaan di Aceh Kalau mereka ada berempat Nanti gini aja ya Berarti lagi pemeriksaan Pak ya? Ya lagi kerja mereka di sana ya Sampai berapa hari Pak? Ya kita tahu mereka Mereka punya target kan sesuai dengan kebutuhannya ya Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi mengatakan KPK masih melakukan pemeriksaan Namun Junaidi enggan menyampaikan apapun terkait pemeriksaan tersebut Ini kan masih tinggal bukan? Coba ditanyakan Kami gak boleh ngobrol menyampaikan itu Bapak Dinas sebagai apa tadi? Ini kan masih ditanyain Bapak-bapak bertanyaan baru mereka yang gitu Ada berapa pertanyaan tadi Pak? Lupa 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 banyak Pak Hingga saat ini tim KPK masih berada di Aceh Dan akan terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pejabat lainnya Termasuk pimpinan DPR Aceh terkait sejumlah pelaksanaan proyek di Aceh Dari Kota Banda Aceh Taufan Mustafa Ainius melaporkan Terima kasih Terima kasih